Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto. Belak-belakan menyindir pihak yang tidak ingin menjalin kerjasama politik. Prabowo menegaskan, jika tak mau kerjasama, maka jangan mengganggu. Pernyataan Prabowo disampaikan dalam acara Kornaspan di Jakarta. Ia menyebut, Indonesia tak bisa dibendung kecuali jika elit-elitnya tidak bisa atau tidak mau bekerjasama. Prabowo mengaku akan tetap mengajak semua pihak bekerjasama membangun Indonesia dan mempersilahkan jika ada pihak yang hanya ingin menonton dari luar, asal tidak mengganggu. Akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Ya, lalu bagaimana menerjemahkan sindiran Prabowo soal pihak yang tak bisa diajak kerjasama? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, ada Adi Prajito. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Niti ya. Mas Adi, ini pihak mana yang disindir Prabowo yang disebut tidak mau diajak kerjasama? Ya, tentu hanya Prabowo dan Tuhan saja sebenarnya yang tahu. Kira-kira pihak mana yang tidak mau diajak kerjasama. Karena statement beliau itu kan sifatnya general. Bisa partai, bisa orang, bisa kelompok kepentingan. Ataupun gerakan-gerakan civil society yang memang sejak awal begitu kritis dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat pembicaraan netizen sampai malam hari ini, yang disebut tidak mau bekerjasama itu kalau melihat gestur politiknya adalah PDP. Karena kan misalnya PDP ini kan sejak lama, misalnya soal kemungkinan akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi per hari ini ya pertemuan itu tidak kunjung dilakukan. Karena memang misalnya PDP itu punya intensi dan bahkan kecenderungan berada di luar kekuasaan sebagai oposisi. Jadi itu pembicaraan-pembicaraan netizen ya. Cuman kan problemnya apa? Iya, Pak Prabowo ini ingin menyindir pihak-pihak seperti PDP yang tidak mau bekerjasama, tapi berpotensi misalnya mengganggu jalannya pemerintahan. Ini lebih yang kemana, Mas Adi, kalau Anda melihatnya? Lebih yang mana? Ini lebih kepada penyindir bahwa ada indikasi ada yang mengganggu? Atau indikasi, adiknya gini, sudah terjadi gaguan ya? Atau semacam antisipasi, hey jangan ganggu ya nanti kalau mau di luar nonton aja nggak apa-apa. Tapi jangan ganggu nanti. Ya saya kira memang belum clear ya apakah yang dimaksud dengan mengganggu itu adalah kritikan atau misalnya memberikan check and balances ataukah bentuk gangguan-gangguan yang lain yang justru akan mengganggu stabilitas politik pemerintahan yang akan datang. Kalau yang dimaksud mengganggu itu adalah check and balances, kelompok-kelompok kritis yang sering memberikan sikap kritis kepada pemerintah misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, ya tentu bukan mengganggu. Tapi itu adalah bagian dari eksistensi demokrasi. Karena apapun partai politik, gerakan civil society, aktivis mahasiswa, aktivis-aktivis pro-demokrasi, kalau melihat realitas politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka wajib hukumnya memberikan kritik, memberikan masukan, tentu untuk membuat supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu on the right track. Pro dengan rakyat, dan tentu saja sesuai dengan kepentingan masyarakat syaromu. Oleh karena itu, publik sebenarnya menunggu apa yang dimaksud dengan mengganggu. Sepanjang kritikan dan maksudkan itu diberikan dalam rangka konstitusional, sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi, saya kira tidak ada persoalan. Wajar saja ya, meskipun memang kan dari awal Prabowo mengatakan bahwa mengganggu semuanya. Yang menjadi persoalan itu, kalau gangguan itu adalah inkonstitusional. Seperti ancaman-ancaman separatis, seperti gerakan-gerakan politik yang mencoba untuk memisahkan dari Indonesia, yang justru itu menimbulkan instabilitas politik, tentu layak untuk dilawannya. Tapi inilah yang sebenarnya sedang kita tunggu. Apa terdimahan yang dimaksud soal kalau Puntos tidak mau diajak bergabung, ya jangan mengganggu. Ini yang sepertinya per malam hari ini publik menganggap jangan terlampau takut misalnya kalau di lima tahun, di masa pemerintahannya akan datang, muncul kelompok-kelompok kritis, muncul kelompok-kelompok aktivis, termasuk partai politik yang tidak mau bergabung, itu justru berada di luar kekuasaan yang tentu saja sifatnya kritis dan akan resisten dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Justru disitulah kemudian demokrasi kita akan sehat, Mbak Netian. Kalau konteksnya adalah kerjasama politik ya, karena ini juga kan dibicarakannya di hadapan partai amat nasional yang memang bagian dari koalisi gitu. Kalau dianggap ada potensi gangguan, ini logikanya datang dari partai yang punya kekuatan cukup besar ya? Ya saya kira sebenarnya gangguan itu potensial datang dari yang tidak mau berkoalisi dengan kukunya Pak Prabowo dan Ibran, bisa dari partai ataupun unsur-unsur nonparta, tapi yang sebenarnya dibaca oleh publik adalah partai politik, yaitu partai politik besar yang sangat mungkin dia punya jejaring, punya akses, dan punya network yang bisa menggerakkan kekuatan politiknya untuk menjadi oposisi dan kelompok-kelompok yang selama ini akan berhadapan secara politik dengan kepentingan politik pemerintahan Pak Prabowo dan Ibran di masa yang akan datang. Disitulah kemudian relevansinya bicara tentang PDIP yang seakan-akan kemudian disasar dari statement ini. Karena per hari ini partai politik yang menurut saya, menurut publik dan pembicaraan netizen yang kelihatan ingin jadi oposisi hanyalah PDIP. Kalau yang lain rasa-rasanya sudah sangat siap untuk melakukan kerjasama dengan Prabowo Subianto, Nasdem, PKB, bahkan termasuk PKS sekalipun, sangat kelihatan sekali bahwa gestur tubuh mereka itu ingin berkerjasama dan menjadi bagian dari kebun pemerintah. Tapi tidak dengan PDIP. Per hari ini PDIP masih menggugat ke PT UAN terkait dengan kecorangan-kecorangan pemilu, terkait dengan keabsahan MKMK, terkait dengan dugaan-dugaan pemilu yang dinilai penuh dengan kecorangan itu. Itulah yang sepertinya menurut saya dipersepsikan oleh publik bahwa pihak yang potensial melakukan gangguan politik ke depan itu adalah PDIP. Tapi PDIP kan kekuatan politiknya hanya 16 persen. Bagi saya tidak telah bersignifikan. Dan inilah yang saya kira per hari ini publik terus membinjakan bahwa Pak Prabowo sebenarnya sedang mewarning. Pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan jangan pernah memberikan sikap-sikap yang konfrontatif yang justru itu akan merusak instabilitas, itu yang akan mengganggu bagaimana konsolidasi, merawat Indonesia, menerjemahkan visi-misi Indonesia untuk menjadi Indonesia emas hanya karena persoalan-persoalan yang disebut dengan mengganggu itu. Jadi artinya sama-sama bangun bangsa ini juga diucapkan ya dalam pidato tadi. Ada dua sindiran yang disampaikan kemarin ya Mas Adi. Yang pertama adalah tadi soal kerjasama. Kalau mau nonton nggak apa-apa tapi di luar aja. Tapi ada juga yang berikutnya adalah soal partai yang disebut terkesan mengaku memiliki Presiden Soekarno. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Prabowo Subianto Mas Adi. Di balik itu saya merasa ada tiga Presiden yang meng-endorse dan mendukung saya. Pertama tentunya udahlah nggak usah malu-malu Presiden Jokowi. Ya kan? Juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit. Aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga. Dukung saya juga kira-kira. Ini kalau lanjutannya karena Prabowo merasa meneruskan cita-cita Bung Karno. Ini senada dengan apa yang tadi masa dikatakan ya? Kemungkinan yang pertama adalah memang menyindir satu partai politik atau kemungkinan yang kedua adalah meminta memberikan warning bagi pihak-pihak yang janganlah kita mengganggu proses bangsa ini untuk berkembang begitu. Ini lebih kemana kalau Anda berusaha menerjemahkan pesannya Prabowo ini? Kalau saya membaca dua konteks. Pertama Prabowo itu sebenarnya ingin menegaskan kepada publik sebagai Presiden terpilih. Sebagai Presiden definitif dalam Pilfer di 2024. Sebenarnya semua mantan-mantan Presiden di negara ini secara langsung ataupun tidak langsung memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto. Maka tidak mengherankan kalau kemudian yang disebut itu adalah Jokowi, ada kemudian SBY, ada Usdur, bahkan sempat berkelakar. Ada Pak Harto ya, yang saya kira memang kita tahu adalah bagian dari keluarga besar Pak Prabowo di masa yang lampau, yaitu mantan bertuanya. Dan kemudian menyebut Pak Soekarno sambil berkelakar sebenarnya. Jangan-jangan beliau pun juga mendukung Pak Prabowo. Bagi saya jelas itu mentionnya. Karena selama ini, bahwa satu-satunya partai politik yang sangat identik dengan Soekarno, yang mereplika dari bagian politik Soekarno, platform politik kepentingan partainya adalah mereplika Soekarno. The one and only hanyalah PDP, bukan yang lain. Ini bentuk sidiran politik sepertinya, karena hari ini, PDP itu merupakan partai politik yang secara absolut misalnya, masih belum menyatakan bahwa PINPRES sudah usai, dan belum menyatakan bahwa Prabowo, Subianto, dan Gibran adalah sebagai presiden definitif. Gitu loh, Mbak Nitya. Ini saya rangkum dari pembicaraan-pembicaraan netizen. Oleh karena itu, kalau kita iri satu-satu pernyataan Pak Prabowo, soal jangan pernah memberikan gangguan politik kalau ingin berada di luar kepuasaan, soal misalnya Soekarno itu bukan hanya milik kepentingan partai politik tertentu, pastinya publik ini memberikan satu kesimpulan. Ini sepertinya nyindir halus dan nyindir tipis. Kepada PDP yang per hari ini sebenarnya adalah partai politik yang menurut saya darah perjuangan nafas mereka adalah mereplika kepentingan visi-misi dan pikiran-pikiran dari besar dari Bung Karno sebagai proklamator Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya tak ada yang salah dari pernyataan Pak Prabowo. Karena Prabowo ingin meletakkan dalam satu konteks bahwa Soekarno itu adalah proklamator, pendiri bangsa ini, mantan presiden yang pertama kali, yang mestinya memang tidak boleh hanya diklaim oleh partai politik tertentu. Soekarno itu kan menjelma sebagai sebuah gagasan. Soekarno itu menjelma sebagai sebuah ideologi. Soekarno itu kan menjelma sebagai sebuah keputusan tentang NKRI, tentang Pancasila, tentang National Street yang sekitar juga berhak untuk diklaim oleh partai-partai yang lain. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya tak ada persoalan apapun ketika Prabowo mengatakan bahwa Soekarno itu milik semua. Dan tentu harus dihindarkan bahwa seakan-akan Soekarno itu hanya dimiliki, dikoupling, dan dikapitalisasi untuk partai politik tertentu. Dalam konteks itulah sebenarnya bagi saya pernyataan Prabowo cukup normatif, cukup kontekstual. Yang menjadi ramai adalah karena dikaitkan dengan soal kemungkinan pernyataan ini seakan-akan memberikan sindiran politik kepada PDIP yang sangat mungkin akan berada di luar kekuasaan dan siap jadi oposisi dan tidak sejalan dengan Prabowo dan Gibran untuk lima tahun yang akan datang ke pemerintahan. Berarti kita tinggal menunggu saja nanti bagaimana apakah sindiran ini justru malah menjauhkan atau mendekatkan ya. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas.